Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Sekarang kita mau melanjutkan Sekarang kita mau melanjutkan QnA part 2 Sekarang kita mau melanjutkan QnA part 2 Karena kemarin banyak banget tuh yang belum kita baca Dan orang-orang malah bilang, kok punya aku gak dibaca Kita gak mungkin jawabin semua Jadi kalo gak kejawab Maaf ya Ini dari MC kita Dari Harba Apa yang membuat kalian Akhirnya mantap menjadi pernikahan sedangkan Belum ada pertemuan sebelumnya? Doa sih Maksudnya kok mantap sama aku Padahal belum pernah ketemu Karena kan gak ada yang bisa memantapkan hati aku lagi Karena kan aku doa untuk dimantapin hatinya Waktu itu aku kuatin tahajud aku buat Ya Allah semoga dimantapin hati aku Kalo misalnya memang benar dia judoku Jadi ya semakin mantap semakin mantap Aku juga gak bisa mengendalikan perasaan aku Ya dimantapkan karena doa Apalagi kan kita niatnya kan Gak mau ketemu dulu sebelumnya Jadi kan mau gimana lagi Cara memantapkan diri kan Doa Terus dibanyakin doanya Dibanyakin ibadahnya Dan doanya juga kalo misalnya memang Bukan dia orangnya Tolong dijawabkan Dan tolong hati aku tidak dimantapkan Terus tiba-tiba dimudahin Terus mungkin doa dari orang tua juga Kalo aku jujur Kenapa aku bisa mantap untuk menikah Padahal aku belum pernah ketemu dia Karena aku tujuannya menikah itu bukan Apa ya Bukan Bener deh Kalo misalkan awal Tujuan menikah itu adalah ibadah Pengen menyempurnakan setengah dari agama Untuk menyempurnakan separuh dari agama Kayak gak terlalu Gimana sih sayang? Paham gak sih? Gak terlalu kayak kriterianya harus Blah 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 Gak jadi kayak Asalkan dia bertakwa kepada Allah Asalkan dia ini solehah Asalkan dia untuk selalu ingin menjadi orang yang solehah Jadi banyak orang kan Berusaha terus gitu Nah paling gak Walaupun dia belum solehah pun Paling gak dia mau untuk berusaha solehah Udah itu aja sih Terus kok bisa yakin gitu maksudnya Tujuannya sama Karena ini ibadah Udah Iya Siapa yang gak mau yakin dengan ibadah gitu Kayak Wish akhirnya aku bisa menyempurnakan agama Akhirnya aku bisa lebih bertakwa kepada Allah Akhirnya aku bisa menjalankan sunnahnya Rasulullah Akhirnya aku bisa lebih dicintai Allah Dengan melakukan ibadah ini Tapi jadi mantep banget Siapa sih yang gak mantep untuk Berlumah untuk mendapatkan Rigon dan rahmatnya Allah Tapi kan karena mungkin pasangan kita juga Sama Video nya sama Jadi makin mantep lagi kalo misalnya Pasangan yang niatnya yang beda kan Bisa mengurangi kemantapan Kavano dan Nami Ada keinginan mau jalan-jalan keluar negeri gitu Jujur aku sama Namira tuh pengen keluar negeri Dan Namira ini Ajak aku keluar negeri sayang Tadi aku pengen ke Jepang gitu Dia pengen Cuman aku selalu ngomong sama dia Aku gak akan ngajak kamu Jalan-jalan ke luar negeri Gak akan ngajak kamu kemana-mana Sebelum Umroh bareng Umroh bareng Sebelum kita luar negeri Pertama kita harus Mekah dan Madinah Aku ngomong sama dia Buat apa sih kita melihat keindahan dunia Kalau kita tidak melihat keindahan kota Dimana Rasulullah lahir Dan dimana Rasulullah Meninggal Kota dimana Itu paling penting saat kamu beribadah Dimana Saat kamu sholat Masjid terpenting Untuk kamu sholat disana Jadi buat apa Kalau kita misalkan bisa kemana-mana Tapi kita tidak punya keinginan Untuk pergi umroh Kan kalau kita bisa ke Jepang Ke Amerika Bisa ke Eropa Baiknya kita punya uang Kalau kita punya uang Akhirat dulu Makanya aku tak nemen ke dia Akhirat dulu baru dunia Jangan dunia dulu baru akhirat Jangan dibalik Karena kalau kita ngejar dunia Dunia tidak akan habisnya Kalau akhirat kita tabung dulu Gitu sayang Ada gak sifat dari kalian yang berubah Atau berbeda Di saat sendiri Atau Ada gak sifat dari kalian yang berubah Atau berbeda di saat sendiri Sama mau Ya pasti ada gak sih Kayak mencoba lebih baik aja Karena kan Senikah-nikahnya aku juga gak mau Kasarnya tuh kayak gak mau Sepadanya Gak mau apa adanya banget Karena aku tetep menghargai pasangan aku Jadi aku pengen tetep Kelihatan cantik Kelihatan rajin Kelihatan Keren lah gitu Jadi Itu juga cara aku menghargai kamu sih Karena kalau aku terlalu apa adanya juga Berarti kan aku kayak Ya udah Aku gak mau Memperindah diraku untuk kamu gitu Gitu Memperbagus gitu Jadi jangan Sampai walaupun udah nikah Tetep jadinya cuek Jadinya gak ngehargai pasangan Itu harus tetep guys Karena bumbu dari langgang Katanya gitu Aku juga Karena Dulu tuh aku orangnya kayak Sebarangan banget gitu Kayak Ya sekarang masih sebarangan Tapi gak banget gitu Iya Dulu tuh aku kalau misalkan kentut Di depan temen-temen sebarangan dan lain-lain Cuman aku sekarang lebih menghargai Kayak dia pasanganku Bukan berarti Dia yang hidup sama aku Dia yang bakal lama sama aku Bukan berarti aku bisa semena-mena Kayak Bukan berarti aku bisa Ketut sembarangan Ah Ini sembarangan Ah Ini ah Bukan berarti aku tidak menghargai dia lagi Aku harus tetep Malu sama dia Aku harus tetep Menghargai dia Aku harus tetep Berpirlaku Bagi sebagaimana Aku berpirlaku ke orang lain yang Aku menghormati mereka Aku juga harus menghormati Istriku Bukan berarti Kan banyak saya pasangan itu kalau udah lama Jadi Rasa hormatnya itu hilang Iya Kayak kentut di mukanya Gitu kan Penghormatannya hilang gitu Mungkin Sekarang kentut diem-diem Kadang kemarin kelepasan Aku kalau misalnya mau kentut Cuma bilang Bentar ya bentar Nanti dia tahu kalau mau kentut Kayak gimana Kayak mundur dulu Jadi kita gak sembarangan gitu Tetep menghargai satu sama lain Jadi tetep respect Ya Manusia-manusia lah Insya Allah Insya Allah sampai nanti Sampai nanti Insya Allah Karena kan memang Kita juga emang pengennya kayak gitu Hargai satu sama lain Mesti tetep Harus kayak gitu Biar Gimana cara Namira Ngeyakin orang tua Untuk bisa terima Mas Vano Dan memutuskan langsung menikah Karena terkadang Ada orang tua yang pengen anaknya Punya karir dulu Tidak buru-buru menikah Gimana kamu Cara gak bawa aku ke orang tuamu Untuk Kamu ngeyakinin orang tuamu Kalau kamu pengen langsung nikah Karir dulu gak Kalau aku sih buktiin ke orang tua Jadi kayak Banyak-banyak ngobrol sama orang tua Komunikasi sama orang tua itu penting Karena Kalian juga harus cerita Kenapa sih kalian mau nikah Karena kan orang tua kan Masih ngeliat kita masih kecil Mau sebesar apapun ngeliat kita pasti masih kecil Jadi sebisa mungkin obrolnya sama orang tua Waktu itu aku ngomong ke bunda gue Tate mau nikah Kenapa sih aku mau nikah Aku jelasin Tate mau nikah soalnya Menurut tate gini-gini Dan belajar juga aja ngobrol orang tua Gimana sih rasanya nikah Apa aja Dan kita pun cari tau sendiri Jadi orang tua tuh ngeliat gitu Wah iya bener nih Karena biasanya orang tua gak nginzinin Karena orang tua ngeliat kita juga Kayaknya belum siap nih buat nikah Kayaknya belum cocok untuk yang banyak Makanya obrolin Obrolin pelan-pelan Terus abis obrolin pelan-pelan Buktiin Kalau emang bener-bener kalian siap nikah Dan ngobrol terus sama orang tua Cari tau nikah tuh kayak gimana Karena kan orang tua kita lebih Tau Dalam pernikahan itu Seperti apa Dan doa juga Minta dilembutin hati orang tua Kalau emang kalian bener-bener pengen nikah Tujuannya Ibadah Doa aja sama Allah Lembutin hati orang tua Biar dibolehin Aku dulu kayak gitu Selalu minta lembutkan hati orang tua aku Kalau aku mau sesuatu dulu Dan tunjukin kalau kalian itu Pantas untuk menikah Pantas untuk menikah Memantaskan diri untuk menikah Dan buktiin ke orang tua Ngobrol, komunikasi Alasan kalian mau nikah apa Jangan nikah karena memang ikut-ikutan Jangan nikah karena emang pengen nikah Jangan nikah karena emang Ya udah lah pengen aja Itu jangan banget Kalian harus cari tau dulu Nikah itu apa Permasalahan dalam pernikahan apa Hak dan kewajiban nikah apa Jadi istri, jadi suami kayak gimana Dosa-dosanya apa Terus abis itu Apalagi ya Cara mengatur ekonomi Untuk menikah kayak gimana Dan kalau punya anak Itu tanggung jawab seumur hidup Dipikirin lagi Oh pokoknya panjang Yang harus kalian pelajarin itu panjang banget Dan harus cari tau juga sama Temen-temen Atau misalnya saudara-saudara Yang udah nikah tuh lama 5 tahun diatas itu Bukan berarti saat kita ngomongin gini Kita lebih tau daripada kalian Ya enggak Sama-sama kita masih belajar Masih belajar banget Dan kita nggak mencoba untuk Apa ya Mendikte Oke Nggak juga Aku cuma sharing apa yang aku lakukan Dan sekarang juga aku lagi Mencoba mengaplikasikan Apapun yang udah aku pelajarin Ke rumah tangga ku yang sekarang Cari tau Total Dan sumber terpercaya Yang bisa kita pelajarin Kalau kita pengen belajar bener-bener Dari sumber yang ngajarin kita kehidupan Yaitu siapa? Rasulullah SAW Aku selalu ngomong ke dia Kenali Rasulullah Kenali rumah tangganya Karena kalau kita pengen belajar tentang rumah tangga yang baik Itu belajar dari rumah tangga Rasulullah SAW Insyaallah kalau kita belajar dari beliau Gimana cara beliau menjadi seorang imam Bagaimana istri-istri beliau menjadi seorang istri Insyaallah keluarga kita Keluarga siapapun di dunia ini Jika menjantoh beliau Menjantoh Rasulullah SAW Dijamin fine-fine Dijamin Dijamin 100% Bakal fine-fine aja Kalau kita belajar di manusia Dan manusia teorinya masih bisa salah sayang Manusia masih bisa salah Oh masih mungkin beda Tapi kalau kita belajarnya udah di Rasulullah Udah fix Valid Tidak akan pernah salah Keanggapan istri Bersoal kamu Unfollow cewek-cewek di Instagram Amira pun itu Unfollow semua cowok-cowok di Instagram juga Aku juga mau unfollow semua cewek-cewek di Instagram Banyak orang mungkin bilang Ah lebay Mau nikah Nganfollowin cewek-cewek di Instagram Padahal kan itu temennya sendiri Kenapa dia unfollow Dia pun kayak gitu Ih temen sendiri dia unfollow Bla 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 Tetep aja Buat aku Aku memegang prinsip bahwa Saat kita Mata kita Terlalu banyak melihat sesuatu yang bukan hak kita Yang itu bukan hak kita Berarti haram untuk kita lihat Kenikmatan kita melihat istri kita Itu akan berkurang Dan aku tidak mau menjadi orang yang merugi sendiri Atau merugikan diri sendiri Dan aku membodohi diri sendiri Dengan aku melihat sesuatu yang bukan hak Akhirnya itu bahkan merugikan ku sendiri Akhirnya istriku tidak akan nikmat untuk ku sendiri Padahal istriku ini untuk aku selamanya sampai aku mati Bayangin sesuatu yang untuk aku selamanya sampai aku mati Terus aku mengurangi nikmatnya sendiri Tapi itu kan bodoh Kayak misalkan ada makanan Enak banget Aku sengaja kasih garam 2 kg Biar makanan ini gak enak Padahal aku akan makan ini terus sampai aku mati Bodoh gak aku? Bodoh makanya Kalau misalkan dia yang akan nemenin terus sampai aku mati Dia yang akan nemenin aku terus sampai sepanjang usia aku di dunia ini Insya Allah di akhirnya juga Amin Betapa bodohnya aku jika aku mengurangi nikmatku melihat dia Dengan cara hanya aku melihat wanita-wanita di luar sana Yang bukan mahrumku Kenikmatan 1 detik 2 detik ngelihat yang bukan mahrum Terus meng... Waktu ngelihat dia udah berkurang nikmatannya Itu kan aku gak pengen terjadi That's why Aku mengurangi pandangan Bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia maya juga Karena dunia maya itu tetep muka Tetep yang... Muka disitu Badan tetep dadan Jadi kayak tetep lihat Nah untuk aku mewaspadai Apa? Untuk aku menanggulannya itu Aku unfollowin Terus kayak misalkan ada The Explorer itu ada cewek-cewek Keluar aku sekarang Aku not interested Not interested Biar gak keluar Coba deh tanya Namira Kalau aku scroll tiktok Isinya apa sih? Isinya... Ya... Cowok-cowok aja sih Sama dakwah-dakwah Kajian doang kan? Ya kajian doang Scroll tiktok tuh kajian-kajian Karena apa? Setiap ada cewek-cewek-ceweknya di not interested Not interested Akhirnya metanya Gak keluar tuh cewek-cewek juga gitu Melindungi diri dan pasangan kita sih Melindungi diri juga Jadi gak untuk pasangan kita aja Melindungi diri juga dari hal-hal yang tidak-tidak gitu Aku kan tipe orangnya fangirling banget guys Aku tuh fangirling Kalau gitu temen-temen tuh sampe Wah tapi aku tuh suka Allah'l'aw'zumil himh'l shaytun ir'l'zim Kayak aku tuh tau ini sehatan-sehatan Karena.. Kalau terlalu berlebihan kan jauh ga boleh Dan dia tuh dosa juga buat aku Dan tentunya ada suamiku yang selalu ngingetin aku Dan untungnya Ngingetin aku dengan cara yang baik-baik guys Gak yang kayak Gak boleh Gak gitu, dia kayak biasa aja tapi kayak dikurangin Dan akunya juga jadi mengurangi itu gitu Jadi karena aku direspek, akunya juga harus merespek gitu loh Jadi Karena gini sayang Aku selalu ngomong sama dia, kalau kamu suka lagunya Ini dengerin lagunya sesekali gak masalah Cuman jangan dengerin lagu sama ngeliatin video kusunya sama Karena dia tau banget aku, aku kayak gimana Kalau misalkan kita sambil ngeliatin gitu berarti kan intensinya kita bukan lagunya lagi Tapi sudah manusianya Dan saat kita sudah terlalu fan-girling ke orang lain Kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai Kalau ternyata kita lebih nge-fans orang-orang Korea itu Daripada Rasulullah SAW Kamu mau dibangkitkan bersama orang-orang Korea itu Nah jadi pada masyar, bukan sama Rasulullah mau gak? Gak mau Makanya jadi kan Kalau kita tidak memikirkan dunia tapi kita mikirin akhirnya itu kita sadar Ih aku terlalu nge-fans Ih aku nge-fans sama orang ini melebih Aku nge-fans sama Rasulullah Oke oke oke, luruskan niat lagi, luruskan niat lagi Suka gak apa-apa tapi jangan berlebihan Yang harus berlebihan suka sama siapa? Sama Allah dan Rasulnya Oh aku sama Allah dan Rasulnya berlebihan Oke, sesekali kesini ya Jadi gak perlu aku gak menuntut kamu jadi solehah banget langsung Enggak, aku gak menuntut itu Mengurangi Karena yang berlebihan juga tidak banyak Yang penting rasa suka kamu ke mereka Tidak melebihi rasa suka kamu ke siapa? Allah, Rasulnya dan suamimu Kalau kamu ngeliat suamimu aja gak pernah Ih ganteng banget Terus ngeliat mereka Ih ganteng banget Itu kena ada yang salah sama wanita-wanita zaman sekarang Ikatlah wanita-wanitamu guys Kalau ada pindah dajl datang Ini yang harus diigin Iya betul Dan untungnya Baik banget sih Sama aku Aku yang serik banget Karena Ngingetinnya gak yang kayak gimana Karena kalian tau Kalau harus aku tau banget Aku tuh sering buat share justin Biar apa lagi wall paper aku dengan aplikasinya Semuanya kan Aku tau Gimana isinya Jadi Caranya aku Mengurangi Aku fangirling banget guys Beneran aku fangirling Tapi caranya aku mengurangi ya Kurang-kurangi melihat Gitu Jadi emang jaga pandangan Jaga pandangan itu memang bener banget Dan itu semuanya terjadi Karena bisa lewat manapun Kataku juga Apalagi sekarang kan Social media Terima kasih Video ini udah terlalu panjang Makasih kalian udah nonton video ini Nanti ada part 3 Ada part 3 Ada part 3 Insya Allah Kalau kalian bikin part 3 Ya ngomong aja di komen Nanti kita bakal bikin Iya Dan video-video yang lebih seru lagi Sebenernya udah panjang Belum sayang Kita perlu satu Udah udah terlalu panjang Semoga ini bermanfaat Semoga bermanfaat Dan kalau misalnya ada salah-salah mata Semoga Allah mengampuni kita Dan semoga kalian memaafkan kita Jika ada kalimat kita yang menyinggung kalian Yang menyakit hati kalian Mohon maaf sebesar-besarnya Karena gak ada niat seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye